Give them a satisfaction, they couldn't get any other way. Halo, kembali lagi dengan saya, Hardy Klasikar Interior. Hari ini kita lagi ada pekerjaan Bitsubishi Expander, guys. Dengan tipe ultimate yang kita konsepin, simple tapi mewah. Dan menggunakan materialnya microfiber, guys. Yuk kita lihat ke dalamnya dan ini sudah finish semua. Karena kemarin sempat beliau itu bingung dengan desainnya. Sekarang kita kasih desain, yang bagian tengah ini kita kasih bikin perporasi. Yang perporasi itu yang bolong-bolong, guys. Tapi kalau untuk keseluruhannya itu menggunakan yang tekstur halusnya. Kita coba dudukin. Ini sudah sangat nyaman sekali. Dan ini betul-betul kita konsepin mewah banget. Dan kita ada juga pemasangan armrest depan. Dan di sini armrest belakang juga kita sudah berfungsi, guys. Karena untuk expander, kalian yang punya expander, untuk tarikan ini itu semuanya keras. Jadi butuh tenaga ekstra, guys. Kalau biasanya perempuan itu jarang bisa yang untuk buka armrest tengahnya ini. Karena armrest ini dia harus pakai tenaga ekstra. Kayak ring seher, guys. Kita coba ke depan. Karena depan ini kita menggunakan armrest, guys. Nah, di sini itu kita gunakan armrest. Di mana armrest ini bisa menyesuaikan tubuh yang untuk mengendara, guys. Jadi kita settingnya bisa menyesuaikan dengan kanan-kiri. Ini bisa di-setting. Dan armrestnya ini itu universal. Jadi sekarang tekniknya ini tidak mengganggu yang si cover aslinya ini, guys. Karena cover aslinya itu dia betul-betul press banget, pas banget. Emang di-design untuk expander. Tapi untuk mobil lainnya sih kita bisa. Karena kemarin kita sempat ngakalin untuk All New R3, untuk Toyota Rush, Toyota Yaris, Toyota Vios. Itu semuanya kita gunakan armrest ini tentunya bisa, guys. Kalian yang punya mobil mau dipasangin armrest, datang aja ke Classica Rinter, ya. Nah, modelnya sendiri itu model cukup simple. tapi kalau dilihat mata itu sangat-sangat elegan, guys. Ini di sini ada potongan, bagian potongan yang bagian pipi. Kita kasih potongan satu dari single stage. Dan bagian bottomnya, di sini ada satu di bagian atas, tapi di bawahnya kita ada jahitan timbul. Itu ada tiga biji, guys. Nah, Anda bisa melihat ini betapa detailnya dan betapa bagusnya kalau diaplikasikan di expander ini, guys. Dan bagian dudukan. Nah, bagian dudukan, kita kasih potongan dua. Kenapa? Karena kalau untuk potongan dua di expander, untuk di dudukan, itu jauh lebih manis, guys. Lebih ganteng banget. Nah, ini di sini ada potongan juga. Dan bagian kanan, ini ada potongan juga, guys. Dan armrest ini kita coba nanti dudukin ke depan, karena sudah banyak sekali orang menggunakan expander yang pasang armrest di Classica Rinterium. Nah, teman-teman, saya sedikit bercerita tentang konsep mobil ini. Karena beliau itu kemarin bingung antara model diamond dengan model elegan. Saya bilang, dia konsultasi dengan saya dan keinginannya itu selalu diamond, diamond, diamond. Tapi saya sarankan, Pak, kalau Bapak menurut saya, diamond itu sudah umum. Dan kalau Bapak menurut ide saya, kalau Bapak ingin terima, itu nanti hasilnya lebih puas pastinya. Saya bilang seperti itu. Dan akhirnya, beliau itu ngomongnya puas sampai ratusan, guys. Puas, 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 gila. Dia bilang, nggak nyangka kalau untuk hasilnya itu akan sebagus ini dan selegan ini. Karena expander ini betul-betul mobil kesayangan beliau ini, guys. Expander. Dan makanya kenapa mobil ini baru datang, langsung dipasangin armrest, dipasangin karpet comfort, dipasangin karpet dasar. Itu semuanya, guys. Yang aksesoris-aksesoris semuanya yang ada di expander ini, beliau itu pasti akan beli. Nah, di sini itu beliau mau metik, karena beliau ini nggak mau capek lah, guys. Di sini kan pas nih, kalau ada armrest. Dan coba, ini armrest kita nggak usah pasang, tapi armrest di sini, itu nggak enak banget. Jadi kita merasa kayak ngedoyong sebelah kiri. Tapi kalau udah kita pasangin armrest, jadi begini. Pas sama handbrake, itu enak banget tuh, pas. Sama prosnelling, tinggal maju mundur, guys. Enak. Nah, itu dia, guys. Nah, guys. Di sini ada yang spesial lagi. Di belakang, paling belakang, itu kasih matras kayak kasur, guys. Jadi kalau cucunya beliau itu ikut, pastinya akan tidur di bagian belakang. Yuk kita lihat ke belakang. Nah, ini dia, guys, untuk matrasnya. Karena beliau itu mempunyai cucu yang cucunya ini sekarang lagi agak rewel-rewelnya, guys. Jadi bagian belakang ini, kita kasih matras dengan menggunakan busa yellow pita. Kenapa busa yellow pita ini ketebalannya 5 cm? Jadi kalau kita tidur, ya. Wuh, belum. Enak. Kenapa enak? Karena saya kan tinggi. Kalau anak-anak kan pastinya enak, guys. Tinggal bawa bantal-bantal aja. Dan matras ini universal. Jadi kalau mau dipakai, tinggal dipakai. Kalau tidak mau, tinggal dicopot, guys. Jadi gampang. Jok bagian belakang itu tinggal di tarik aja. Itu lebih enak dan lebih simple. Ini betul-betul expander ultimate paling mewah lah, guys. Ini guys, ya. Nah, kalian yang mau konsultasi mengenai interior mobil, jangan lupa datang ke Classical Interior. Karena kita selalu memberikan inovasi. Inovasi interior mobil untuk mobil kesayangan Anda, guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena subscribe Anda sangat membantu saya untuk memberikan motivasi untuk interior di Indonesia. Thank you. sub indo by broth3rmax